Tetapi ketika kita membaca risalatul mu'awana An-nasaih dinia Al-da'watul tamah Ini rasa kita tidak menemukan itu Maka saya jadi Jangan-jangan ini bukan baklawi Karena Al-Haddad itu Di Yemen itu ada Al-Haddad dari Son'a Ada Al-Haddad Al-Yafi'i Ada Al-Haddad Ba'lawi Apakah Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini adalah Betul-betul Al-Haddadnya Ba'lawi Ini kita memerlukan sebuah kajian tersendiri Karena saya menjadi curiga Dengan keindahan dari Padahal kita Abdullah bin Al-Haddad Mencurigai bahwa dia bukan baklawi Banyak hurapat-hurapat semacam itu Dibangun dalam kitab kita baklawi Dan kalau kita umpamanya membaca kitab baklawi Baik Al-Burqatul Musiqah Kemudian Al-Jus'ul Leti Kemudian kitab Burarul Baha'id Daw 960 Hijriah Kemudian Al-Masra'ul Rawi Kemudian Al-Manhajus Sawi Sarhul Ainiyah Dan lain sebagainya Itu separoh dari apa yang ada disitu Kalau tidak bicara nasab, bicara kurapat Hanya yang saya baca Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ini yang kitab-kitabnya ini Sunyi dari Hiddi'ah Hiddi'ah itu Maka saya kemudian ada Su'udun Tidak Husnudun Kepada kitabnya Abdullah bin Al-Haddad Jangan-jangan ini Abdullah bin Ali Al-Haddad ini Bukan baklawi Kenapa? Karena Metodologi dia Di dalam mengarang kitab ini Begitu indah Tidak sama dengan kitab-kitabnya Balawi Kalau kitab-kitab Balawi Pasti ada sisipan-sisipan nasab Dan ta'ali ala al-akhirin Ada kemengunggulkan nasabnya itu ada Sampai di kitab Bukhiyatul Mustersidin Itu ada Itu sampai di kitab Bukhiyatul Mu'awana An-Nasaih Diniya Ad-Dakwatul Tamah Ini rasa kita tidak menemukan itu Maka saya jadi Jangan-jangan ini bukan baklawi Karena Al-Haddad itu Di Yaman itu Ada Al-Haddad dari Son'ah Ada Al-Haddad Al-Yafi'i Ada Al-Haddad Ba'lawi Apakah Abdullah bin Al-Wi Al-Haddad ini adalah Betul-betul Al-Haddadnya Ba'lawi Ini kita memerlukan sebuah Kajian tersendiri Karena saya menjadi curiga Dengan keindahan Dari wadah kitab Abdullah bin Ali Al-Haddad Mencurigai bahwa dia bukan baklawi Kenapa? Karena kerennya tidak sama Dengan kitab-kitab lawi Coba lihat kitab Al-Burqah Bahwa Al-Burqah itu Halaman 1 sampai halaman Kekitar 90 itu masih indah Tapi mulai halaman 90 Mulai dia bicara tentang nasabnya Keunggulan klannya Kemudian di dalam kitab Bukhiyatul Mustar Sidi Kita lihat bagaimana keindahan dari awal Kemudian ketika bicara Bukhiyatul Mustar Sidi Di situ mulai ada Menghormati ahli baiknya Kehormati ahli baiknya Nabi Kemudian tapi di ujung-ujungnya Itu sama saja Yang diungkapkan adalah Bagaimana tentang keagungan-keagungan Dari sosok-sosok Yang ada di dalam pelan baklawi itu Dan ini Pola semacam ini Itu lazim Di dalam kitab-kitab baklawi Yang saya tidak temukan Dalam kitab-kitab Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sehingga saya memiliki Kecurigaan tersendiri Jangan-jangan Ini Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad Bukan seorang baklawi Tetapi ini baru asumsi Yang memerlukan Hajian tersendiri Dari Ini mungkin nanti Gus Ajus Jazuli Yang ahli dalam menelusuri Kitab-kitab ini Dengan keluh begini Di dalam tradisi literatur baklawi Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ini adalah Seorang yang buta Sejak kecil Karena dia kena penyakit tajar Jadi sejak korok Dia sudah kena penyakit tajar Kemudian dia buta Nah Apakah betul Seorang yang buta Sejak kecil Kemudian Dia bisa menulis kitab Yang begitu indah Yang begitu banyak Kan orang yang tidak bisa melihat Mempunyai keterbatasan Dia harus menulis Dia harus ibyatat Dia harus iswadat Kitab-kitab itu kan Dari mulai Masyumuswadah Kemudian bagaimana Kitabit Sebuah kitab Kan ini memerlukan Sebuah keahlian Yang memerlukan Sebuah tindra Untuk membantunya Apakah orang yang punya Keterbatasan Tidak bisa melihat itu Dapat melakukan Hal-hal semacam itu Itu satu Yang kita perlu juga Untuk meneliti Jangan sampai Hal-hal yang telah Diakini itu Ketika ada hal-hal Yang janggal Kemudian kita biarkan Begitu saja Ini tugas baru Ini tugas baru ini Pada Gus Ajis Jajuli Ini tantangan dari saya Gus Ajis Jajuli Untuk meneliti Pertama menelitinya Begini Gus Ajis Al-Haddad itu Banyak di Yaman Ada Al-Haddad di Son'a Keluarga Al-Haddad di Son'a Ada keluarga Al-Haddad Al-Yafi'i Dan Al-Haddad Ba'alawi ini Yang baru muncul Di abad ke-10 Hijri Sebelumnya Lihat di dalam Kitab-Kitab Tabakad Itu Al-Haddad itu Adalah Al-Yafi'i Ada banyak ulama-ulama Dari keluarga Al-Haddad Al-Yafi'i Yang muncul di Yaman Pada abad-abad Sebelum abad ke-9 Nah kemudian di Son'a Juga muncul Al-Haddad Al-Haddad ini Artinya tukang pandai besi Gitu ya Nah kemudian Gus Ajis Jajuli Nanti menyelusuri Al-Haddad Al-Haddad Yang ada di abad sebelumnya Kemudian Dikonstruksikan Hipotesanya Di abad 10 Siapa saja Yang ada di abad 10 Orang yang bernama Abdullah bin Alwi Kita bukan menuduh Tetapi Saya memiliki pola Di dalam membaca Kitab-Kitab Balawi Ini kitabnya Abdullah bin Al-Haddad Terutama Risalatul Mu'awana An-Nasaih al-Dini Da'wah terutama Ini memiliki pola Yang berbeda Dari kebanyakan Ba'lawi Jadi Kalau Kitab-Kitab Yang diatribusikan Terhadap Abdullah bin Al-Haddad Itu Bisa jadi Memang kadangan Dia bisa jadi Juga bukan Jadi ada pola-pola Di dalam Cara orang Untuk Menuju Sebuah kesimpulan Atau Ada tujuan tertentu Di dalam Sebuah Mindset Pemikiran Di dalam Perspektif Menuju Tuh yang tertentu Kadang-kadang Membuat kita Palsu Yang diatribusikan Pada tokoh yang besar Itu ada Pola-pola begitu Makanya ketika Kasbitul Ku'ad Yang Dikalang oleh Murid Daripada Pulau Haddad Itu kan Luar biasa Berbedanya Jenrenya Dengan kita Berisalatul Mu'awana Itu saya Tidak percaya Bahwa itu Kalam-kalam Daripada Pulau Haddad Begitukul Makanya Kalamnya Itu tadi Yang Dalam Al-Fawah Ilus Dan sebagainya Itu kita Tidak boleh Mentah-mentah Untuk Mengambil Bahwa itu Kalam Dari Abdullah bin Alwi Al-Haddad Itu Ketatatan Untuk Menjadi Terbuah Renungan Ketika Nanti Gus Agis Jajuli Ingin Menelusuri Menulis Kitab Itu Berbeda